Intro Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian semua Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi Pembahasan alur cerita spoiler Pirlish Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Senior Royang Jun yang datang menemui Xiao Qingku Di sisi lain Jinan telah berhasil mendapatkan mata kiri dewa Sehingga dia sekarang menjadi sangat kuat Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya Ouyang Jun berkata bahwa saat ini dia telah menjadi seorang raja seni bela diri Dan saat ini adalah waktunya untuk memenuhi janji di antara mereka yaitu sebuah pernikahan Tapi terlihat Xiao Qingku yang mendengar kabar tersebut dia malah tidak gembira Ouyang Jun berkata kenapa kau masih memikirkan pria kurang ajar seperti Jinan Ouyang Jun juga kemudian memberitahukan bahwa meskipun Jinan telah mengakui kekalahannya dalam pertarungan hidup Dan mati tapi dia tetap akan mewapatkannya Xiao Qingku berkata bahwa dia bersedia untuk menikah dengan Ouyang Jun Tapi dia meminta agar Jinan jangan diwapatkan oleh Ouyang Jun Ouyang Jun kemudian berkata bahwa dia pasti akan menikahi Xiao Qingku dan juga akan mewapatkan Jinan Selama berada di sekte Xiao Qingku harus mendengarkan perintah darinya karena sekte Suan Ling adalah milik keluarganya Beberapa saat kemudian datanglah Li Hong yang melaporkan bahwa Jinan telah sampai kembali ke sekte Pada saat ini Jinan telah memasuki sekte dan dia kemudian menemui seorang pengurus papiliun harta karun Jinan berniat untuk menjual inti-inti binatang iblis yaitu untuk membayar semua hutang-hutang yang dia miliki Namun pengurus malah meremehkan Jinan yang tidak akan mampu mendapatkan banyak inti binatang iblis dan pasti tidak akan mampu membayar semua hutang-hutangnya Jinan kemudian mengeluarkan semua inti binatang iblis dari dalam tas penyimpanannya Pengurus atau petugas yang ada di sana melihat itu dia sangat terkejut karena inti binatang iblis yang didapatkan oleh Jinan sangatlah banyak Jinan berkata bahwa semua inti binatang iblis miliknya ini berjumlah 360 buah inti binatang iblis tingkat tinggi Sementara pengurus nampak masih bingung dan terkejut dan masih belum percaya dengan penglihatannya Beberapa saat kemudian pengurus memberikan harga yaitu satu buah seharga 20 ribu pil Martial King yang akan dia bayarkan Di tempat lain Li Ho melaporkan kepada senior Ouyang Jun bahwa saat ini Jinan sedang berada di Papilun Yibau tempat penjualan harta karun Ouyang Jun yang mendengar itu dia sangat gembira dan dia akan memberi pelajaran atau menyiksa Jinan melalui orang-orang bawahannya Xiao Qingku yang mendengar itu dia memohon kepada Ouyang Jun agar jangan menyiksa Jinan yang baru datang Tapi Ouyang Jun tidak peduli terhadap perkataan dari Xiao Qingku Singkat cerita pada saat ini Jinan telah sampai dan memasuki ruangan Papilun Yibau Dia berniat untuk menjual senjata dan juga harta-harta yang dia miliki di Papilun Yibau Jinan kemudian mengeluarkan beberapa harta karun yang dia miliki untuk dijual di sana Tetua pengurus kemudian melihat dan memperhatikan barang-barang yang dimiliki oleh Jinan Tetua tersebut kemudian menawar barang itu dengan harga seribu pil Martial King Sehingga membuat Jinan sangat kesal dan marah karena menurutnya ini adalah sebuah penipuan karena harganya sangatlah murah Namun tetua yang mendengar itu dia malah menjadi marah dan meminta Jinan untuk segera memohon maaf kepada dirinya Jinan yang sudah sangat marah dia pun mengekstrak mata jiwa dewa perangnya dan membuat si tetua menjadi tidak berdaya Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba terdengar suara seseorang yang tertawa terbahak-bahak dan menghina kepada Jinan Jinan memerintahkan pemuda tersebut yang bernama Jou Yang untuk jangan ikut campur dengan urusannya Tapi Jou Yang malah semakin berani dan menghina Jinan sebagai penakut yang tidak berani bertarung hidup dan mati dengan senior Leng Peng Dan ternyata geng Jou Yang tidak sendirian dia bersama dengan beberapa anak buahnya segera mengekstrak kekuatannya berniat untuk menyerang kepada Jinan Tapi hanya dengan sekejap mata Jinan berhasil dengan mudah membuat mereka semua bertekuk lutut di hadapannya Ternyata geng mata dewa perang milik Jinan semakin kuat dan gagah saja Tapi tidak lama setelah itu datanglah seorang tetua yang sudah sangat kuat karena telah mencapai ranah Raja Beladiri Tetua tersebut memerintahkan Jinan agar jangan kurang ajar di tempat papilun yibaunya Selain itu Jinan juga tidak diperbolehkan menjual barang-barang yang dia miliki secara paksa di tempat ini Jinan segera mengeluarkan token penatua tertinggi yang dia miliki Melihat itu tetua tersebut sedikit gemetar dan kemudian berkata sedikit sopan di hadapan Jinan Tetua tersebut berkata lagi bahwa seseorang dilarang untuk menjual barang-barang di papilun yibao jika barang-barang tersebut kurang dari 3 juta pil martial king Jinan yang mendengar itu dia segera mengeluarkan beberapa barang yang dia miliki Tetua berkata bahwa barang itu tidak layak dijual di papilun yibao karena setara dengan 500 ribu pil martial king saja Mendengar itu Jinan sangat kesal karena dia kembali dipersulit oleh tetua papilun yibao Dia pun mengeluarkan semua barang-barang yang dia miliki dan membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut Karena ternyata Jinan memiliki banyak sekali barang-barang yang sangat berharga Saking terkejutnya tetua tersebut bahkan jatuh ke lantai Namun sekarang Jinan sudah tidak ingin menjual barang-barangnya lagi dan setelah itu dia pun pergi dari sana Singkat cerita pada saat ini harimau naga putri Miao Miao dan Jinan telah berkumpul kembali di suatu tempat Putri Miao Miao mengajak Jinan untuk pergi ke dua tempat suci yang ada di benua Changlan Tapi Jinan sedikit kebingungan karena dia memiliki pirasat bahwa saat ini sedang terjadi masalah kepada Xiao Qingku Karena sebelumnya Xiao Qingku telah memohon kepadanya untuk mengaku kalah dalam pertarungan hidup dan mati melawan senior Leng Peng Beberapa saat kemudian senior Gongyang, Chuyun, Huanglong, dan Xiao Leng datang menemui Jinan Mereka semua kemudian berkata bahwa saat ini Jinan dalam bahaya karena pasti akan segera diwapatkan oleh senior Oyang Jun Dan semua tetua pasti tidak akan berani kepada Oyang Jun karena dia adalah putra dari pemilik sektes Wan Ding Beberapa saat kemudian keluarlah sebuah cahaya dari token penatua tertinggi Setelah itu munculah energi tetua San Lao Dia berkata bahwa saat ini Jinan telah dihapuskan dan dikeluarkan sebagai murid dari sektes Wan Ling Dan setelah ini Jinan harus segera pergi meninggalkan sektes Wan Ling Tetua San Lao menambahkan bahwa dia sangat yakin di masa depan Jinan akan menjadi seorang praktisi terbaik di dunia Tapi untuk saat ini Jinan harus segera pergi dari sektes yaitu untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya besar Jinan yang mendengar itu dia sangat kecewa karena telah dihapuskan dari murid sektes Wan Ling Senior Gong Yang berkata bahwa seharusnya Jinan mendengarkan dan menuruti nasihat dari tetua San Lao Beberapa saat kemudian datanglah beberapa praktisi kuat yang datang menghampiri Jinan Senior Gong Yang yang mendengar itu dia memerintahkan mereka semua untuk jangan bersikap arogan dan sombong di tempat ini Namun tiba-tiba setelah itu muncul lagi seorang murid yang bernama Zhang Qian yang malah menantang Jinan dan semua teman-temannya Gong Yang sangat terkejut karena sebenarnya mereka tidak pernah berkonflik dengan Jinan sebelumnya Tapi sekarang mereka semua malah ingin mewapatkan Jinan Dan itu semua pasti geng diperintahkan oleh seorang murid terkuat yaitu Oyang Jun yang merupakan anak penguasa sektes Wan Ling Zhang Qian berkata bahwa semua teman-teman Jinan juga harus dihukum karena telah membantu kejahatan yang dilakukan oleh Jinan Aduh 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 geng padahal kejahatan seperti apakah sebenarnya yang dilakukan oleh Jinan Sedikit penjelasan geng jadi semua konflik ini berawal karena Jinan memiliki hubungan dekat dengan Xiao Qingku Sehingga membuat Oyang Jun sangat marah karena dia sangat bogoh atau cinta kepada Xiao Qingku Jadi geng penyebab awalnya adalah karena wanita atau cewek geng Aduh 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 Mendengar itu Jinan sudah tidak bisa menahan lagi kesabarannya dan tubuhnya sekarang diselimuti oleh energi spiritual Tual yang sangat kuat Jinan berkata sebelum senior Zhang Qian menyentuh semua teman-temannya maka langkahi terlebih dahulu mayatnya Tidak lama setelah itu jiwa dewa perang keluar dari tubuh Jinan Senior Zhang Qian yang melihat itu dia tidak gentar sedikitpun dan malah menantang Jinan untuk bertarung di atas arena hidup dan mati Jinan yang mendengar itu dia pun menyanggupinya dan setelah itu mereka semua pun pergi dari tempat tersebut menuju arena pertarungan hidup dan mati Di tempat lain sebenarnya tetua San Lao sangat mengkhawatirkan Jinan yang menjadi incaran Tuan Mudaoyang Jun Akan tetapi kakaknya juga yang ada di sana nampak tenang-tenang saja dan dia yakin bahwa muridnya tersebut di masa depan akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa Singkat cerita pada saat ini Jinan dan Zhang Qian dan juga yang lainnya telah sampai di tempat arena pertarungan hidup dan mati Bahkan di sana ada seorang penatua yang merupakan pemilik arena pertarungan hidup dan mati Jinan segera menantang Zhang Qian untuk segera bertarung dengannya Tapi ternyata yang maju terlebih dahulu adalah para anak buah Zhang Qian yang yakin akan bisa mengalahkan Jinan dengan mudah Seorang murid kemudian maju tapi dengan mudah murid tersebut berhasil dikalahkan menggunakan mata jiwa dewa perang Jinan Beberapa saat kemudian Jinan memerintahkan mereka semua untuk maju secara bersama-sama bertarung dengannya Dua orang murid kemudian menaiki arena pertarungan hidup dan mati Jinan segera mengeluarkan sebuah pedang ajaibnya Singkat cerita akhirnya Jinan dengan mudah berhasil mengalahkan mereka berdua Di sisi lain senior Zhang Qian sangat kesal dan marah karena beberapa anak buahnya telah berhasil dikalahkan oleh Jinan Di atas arena Jinan sangat marah dan berniat akan menebaskan pedangnya kepada mereka berdua Zhang Qian mengingatkan bahwa Zhou Guili adalah anak dari pemilik aula hukum Jika Jinan berani mewapatkan Zhou Guili maka dia pasti akan diserang dan dihukum oleh pemilik aula hukum Gong Yang juga mengingatkan Jinan agar jangan mewapatkan mereka berdua Karena dengan melakukan hal itu maka masalah yang akan dihadapi oleh mereka akan lebih sulit lagi Tapi ternyata geng Jinan yang sudah sangat kesal dan marah mewapatkan mereka berdua menggunakan pedangnya Pada saat ini di tempat lain di tempatnya senior Ouyang Jun dia sangat gembira karena setelah ini Jinan pasti akan wapat Li Hong yang mendapatkan selembar surat dia langsung membacanya dan terkejut Karena di dalam surat tersebut dikatakan bahwa Zhou Guili dan Peng Yu telah wapat alias modar oleh Jinan Sehingga membuat Ouyang Jun sangat terkejut dan sedikit tidak percaya Setelah mengetahui hal itu Ouyang Jun memerintahkan Li Hong untuk memerintahkan Leng Peng turun tangan dan menghadapi Jinan Selain itu dia juga memerintahkan untuk segera memberitahu pemilik aula hukum bahwa anaknya telah wapat Pada saat ini Zhang Qian berkata bahwa Jinan telah berani-berani mewapatkan Yong Guili Dan setelah ini pemilik aula hukum pasti akan marah dan balas dendam kepada Jinan Benar saja geng tidak lama setelah itu datanglah pemilik aula hukum yang dipenuhi dengan energi spiritual karena saking marahnya Pemilik aula hukum langsung menyerang tapi dengan cepat diblokir oleh seorang tetua pemilik arena pertarungan hidup dan mati Dia berkata bahwa jika seseorang telah memasuki arena pertarungan hidup dan mati Maka berarti dia sudah rela untuk wapat jika kalah dalam pertarungan Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Min ceritakan untuk episode kali ini Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Terima kasih telah menonton!